Hai sahabat guru semuanya, ketemu lagi dengan Elis di TKTV Channel, TV-nya Guru Indonesia Nah, pada video kali ini aku mau share mengenai bagaimana sih caranya guru mengajar di era digital ini Yang seperti kita lihat, kemajuan zaman terus meningkat, begitu juga dengan kemajuan teknologi Nah, mau tidak mau kita sebagai pendidik harus mampu mengupgrade terus kemampuan kita, juga mindset kita untuk apa? Supaya kita bisa terus beradaptasi dengan kemajuan zaman dan juga teknologi Supaya kita bisa terus berinovasi, berpikir kreatif dan bisa memunculkan ide-ide kreatif ketika kita mengajar bersama anak-anak kita Nah, teman-teman kira-kira apa saja ya, disimak ya videonya Tapi jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe videonya Nah, sahabat guru semuanya, dalam mengajar di era digital ini tentunya kita tidak lepas dari hal-hal berikut ini Yaitu, satu, kita harus menjadi role model untuk anak lidi kita Kenapa? Karena anak lidi kita pastinya akan meniru apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya Nah, jadi ini berhubungan dengan kebiasaan Begitu juga kita harus bersikap, berperilaku, berpakaian yang baik Agar anak lidi kita melihat hal-hal yang baik dari diri kita Dan tentunya pasti akan meniru hal-hal yang baik pula dari diri kita Selain itu juga, kita harus memberikan motivasi yang baik Memperlihatkan kalau kita ibu selalu semangat dalam keseharian Misalkan dalam menyampaikan materi terlihat semangat, tidak murung Dan kita harus memberikan munik muka yang ramah tentunya ya, sahabat Dan selanjutnya, kita harus bersikap adil terhadap anak lidi kita Nah, dengan bersikap adil kita akan bisa memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anak lidi kita Karena setiap anak lidi kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda Nah, jadi kita harus bersikap adil ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa kita Nah, selanjutnya adalah berpikiran terbuka Kenapa kita harus berpikiran terbuka? Nah, sahabat semuanya, semuanya pasti tahu kan Anak lidi kita itu sekarang tuh semuanya terlihat kritis Dan mereka itu banyak ingin tahunya Karena yaitu kemajuan zaman dan teknologi yang kita rasakan saat ini Jadi, anak-anak tuh lebih banyak bertanya hal-hal yang di luar dalam kita Nah, dengan berpikiran terbuka Kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak lidi kita dengan benar Dengan sesuai apa yang diinginkan oleh anak lidi kita Dan tentunya, kita juga harus tetap terus semangat mencari hal-hal baru di luar sana Ya, agar kita juga bisa terus upgrade kemampuan kita Sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini Nah, selanjutnya adalah memahami siswa Memahami siswa itu adalah hal yang penting Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya Jadi, karakter dan tahap perkembangannya itu berbeda-beda Kita sebagai pendidik harus memahami karakter itu sendiri Dan kita juga harus memahami, harus menerima tahap perkembangan anak yang berbeda-beda pula Nah, dengan kita memahami siswa dengan melihat karakternya Dengan melihat apa yang dibutuhkannya Dengan melihat tahap-tahap perkembangannya Maka kita akan memberikan menu pembelajaran yang sesuai Dan anak-anak juga akan menerima apa yang kita sampaikan Nah, selanjutnya kita harus bersikap tenang dan juga harus mengayomi Jadi, dalam menikapi anak didik kita itu Kita tidak cepat-cepat menimpulkan Memberikan kesimpulan Wah, anak ini seperti ini Wah, anak ini gini Anak ini gitu Tidak seperti itu Kita harus bersikap tenang Dan juga harus tetap mengayomi Karena apa? Karena tahap perkembangan anak itu terus berubah ya sahabat Jadi, tahap perkembangan itu tidak seperti misalkan udah negatif Kita menjadi negatif terhadap anak didik kita Tidak ya Karena perkembangannya, moodinya itu pasti akan berubah-berubah ya Nah, kita juga harus terus memotivasi Harus memberikan pendekatan terhadap anak didik kita Jadi, tidak harus tidak langsung menimpulkan bahwa ini seperti ini Dan juga nanti malah meresahkan terhadap orang tua Kalau misalkan kita mengkomunikasikannya ini seperti ini Nah, tidak seperti itu Jadi, itu adalah tugas kita untuk memberikan motivasi di sekolah Jadi, bagaimana sih menghadapi karakter seperti ini Bagaimana sih supaya tahap perkembangannya ini Mengikuti alur atau sesuai harapan dengan tujuan perencanaan pembelajaran kita Nah, seperti itu ya sahabat Nah, untuk kerjasama dengan orang tua itu memang perlu juga ya Ada komunikasi Tapi, kalau bisa ya tidak terlalu menyudutkan karakter anak itu sendiri Biar itu menjadi tugas kita dalam menikapi karakter dan tahap perkembangan Apa yang terjadi di sekolah itu seperti apa Itu tugas kita dulu dipelajari Seperti apa menghadapi anak didik kita itu Nah, nanti selanjutnya baru kita perlu komunikasikan Dan minta ada kerjasama Kalau itu memang dibutuhkan Nah, teman-teman semuanya Selain itu, kita juga harus me-lag informasi ya teman-teman Seperti kita terus membuka, mencari wawasan kita yang terbaru Seperti kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terkini Untuk media pembelajaran Dan juga untuk bahan ajar Dan juga kita itu Jangan mau menutup mata dan telinga kita Tentang cara teman-teman di luar sana Dalam memberikan metode dan teknik mengajar Untuk siswa mereka Jadi, kita juga harus mau mengintip Dan jangan apa ya Jangan malu Atau, ah gak mau nih Lihat ini Nanti disangkanya meniru atau apa Enggak ya teman-teman Nah, kita sesama pendidik harus Mau sharing atau mau berbagi Misalkan melihat di sekolah yang lain Pengelajarannya seperti ini Kenapa tidak kita lihat Kita ambil yang terbaiknya Pasti mereka juga senang Nah, seperti itu ya Dan selanjutnya Kita juga harus Mau diberi masukan Atau diberi pendapat Baik oleh rekan kerja kita Atau oleh atasan kita Karena itu memang Apa ya Perlu proses ya Untuk mengajar yang lebih baik Jadi, proses-proses itu Emang harus kita jalani Dan insya Allah Nanti Seiring jalaninya Waktu Pasti kita akan Menemukan strategi Atau teknik Metode yang tepat Yang akan kita Sampaikan Dalam Kegiatan Belajar mengajar Nah, teman Itulah Tips dari saya Bagaimana Cara mengajar Di era digital ini Semoga Bermanfaat Mungkin teman-teman semuanya Dan Kalau misalkan Ada Yang mau memberi Tambahan Atau masukan lain Saya sangat senang sekali Nanti boleh diisi Di kolom komentarnya ya Teman-teman semuanya Oke deh Sekian Tips saya Hari ini Semoga bermanfaat Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku semuanya Apa kabar Nah, pasti anak-anak Sudah liatkan Bu Elis sebelumnya Pasti ya Sudah liat Tapi Anak-anak Belum pernah Bermain Dan belajar Di dalam kelas Bersama Bu Elis Mungkin ya Nah, karena anak-anak Sekarang Sudah kelas B Jadi, insya Allah Nanti bermain Dan belajarnya Bersama Bu Elis Dan nanti Ditemani oleh Ibu Sumi juga Nah, teman-teman Sudah lama ya Kita tidak ketemu Dan Bu Elis juga Pengen liat nih Wajah anak-anak Terbaru Sekarang ini Setelah Masuk ke kelas B Karena Anak-anak Pasti tahu kan Sekarang ini Kita Belum bisa Bertatap muka Bermain Dan belajarnya Di kelas Bersama-sama ya Anak-anak Jadi Anak-anak Mohon sabar Dan terus berdoa ya Supaya kita Secepatnya Bisa bertemu Bermain Belajar Di kelas Di sekolah Bersama-sama Tapi Anak-anak Terus semangat ya Walaupun Kita Belajarnya Tidak Bertatap Muka langsung Atau kita Bermainnya juga Tidak Bareng-bareng Seperti Di sekolah Ya Nanti Insya Allah Bu Guru Akan Berkunjung Bermain Ke rumah Teman-teman Semuanya Boleh kan Nah Teman-teman Karena sekarang Kita masih Dalam perkenalan Jadi Bu Guru Mau Teman-teman Mengirimkan Video Perkenalannya Nanti Teman-teman Menyebutkan Namanya Usianya Hobi Dan juga Cita-citanya Ya Supaya Nanti Bu Elis Bisa Lihat Oh Ini Albi Oh Ini Kinan Ini Abang Ya Dan Insya Allah Nanti Kita akan Bertemu Langsung Jadi Sekarang Anak-anak Yang hebat Kirim Videonya Dulu Ya Sebagai Tanda Perkenalan Kepada Ibu Guru Dan Juga Teman-teman Semuanya Nah Anak-anak Itu saja Ya Dari Bu Elis Mudah-mudahan Anak-anak Selalu Sehat Selalu Semangat Terus Menjadi Kebanggaan Ayah Bundanya Ya Dan Mudah-mudahan Kita bisa Sesukainya Bertemu Ya Anak-anak Dadah Anak-anak Mata-anak ! Terima kasih.